Selamat sore, perkenalkan nama saya Yulia Renata Rubrikitamau, kelas A semester 6 jurusan Sosyologi. Dalam video kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai buku Power, State, and Society, di mana di dalam buku tersebut terdapat 10 bab. Yang pertama, bab pertama membahas mengenai kekuasaan. Sebelum kita menjelas kekuasaan secara mendalam, terlebih dahulu kita harus tahu apa itu kekuasaan. Kekuasaan adalah suatu kewenangan yang bisa didapatkan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk menjalankan kewenangan tersebut, sesuai dengan kewenangan yang sudah diberikan kepada kita. Kekuasaan dilaksanakan melalui otoritas dan aturan yang sah di lingkup negara, di mana kekuasaan tersebut bersifat dinamis dan konfliktual dalam ruang publik, karena kelompok sosial bersaing untuk mendapatkan perhatian atau kendali dari negara. Kekuasaan itu adalah ekonomi dan rasional. Mungkin dalam lingkungan pasar, di mana aturan kapitalis ekonomi dan rasional, di mana kapitalis ekonomi menentukan alokasi sumber daya. Di jaman modern, di mana ruang privat yang menjadi tempat interaksi sosial antara keluarga, teman, dan kawan garib, juga menjadi sasaran pelaksanaan kekuasaan oleh negara, pasar, dan aktor ruang publik. Bagi seorang sosiologi politik, kekuasaan lebih dari sekedar bentuk-bentuk pemerintahan yang ditemukan di institusi politik Indonesia, di mana karya-karya awal dari para ilmuwan sosiologi politik berfokus pada sifat pemerintahan negara kita. Untuk mempelajari kekuasaan, telah menawarkan banyak wawasan dan memahami tentang hal-hal yang terkadang menantang keyakinan akal sihat kita yang sifatnya politik. Sebagai hasil dari suatu pendapatan alis ini, seorang sosiologi politik kaya akan dengan metafora yang mengungkapkan wawasan yang lebih besar tentang sifat kekuasaan di berbagai tingkat atau lingkungan masyarakat kita. Bab berikut membahas tentang peran negara. Peran suatu negara di mana negara tersebut mengatur semua baik-buruknya suatu negara di mana dalam peran negara pendekatan yang berpusat pada negara mempertimbangkan otonomi negara dan kapasitas negara yang identiknya atau yang didasarkan pada tanggung jawab keuangan dan administrasi. Sumber akses stabil keuangan berlimpah dan badan pejabat memfasilitasi negara inisiatif. Kapasitas mengacu pada sumber daya yang tersedia untuk manajer negara. Otonomi negara mengacu pada ketergantungan atau kemampuan aktor negara untuk bertindak bebas dari campur tangan kekuatan luar. Di sini, otonomi negara skopol berpendapat bahwa negara dipahami sebagai suatu organisasi yang mengklaim kontrol atas wilayah dan orang-orang dapat merumuskan dan mengejar tujuan yang tidak hanya reflektif Tentang tuntutan atau kepentingan kelompok sosial Kelompok sosial kelas atau masyarakat Negara telah mempertahankan masyarakat yang tertanam dalam asumsi terpusat Tidak membiarkan diri mereka meragukan bahwa pada dasarnya negara adalah Negara itu merupakan atau dibentuk oleh kelas-kelas atau perjuangan kelas dan berfungsi untuk melestarikan dan memperluas mode produksi Yang berikut tentang politik, budaya, dan proses sosial Sosiologi politik telah memeriksa peran budaya dalam politik di berbagai cara atau berbagai jalur penelitian Ini membawa kita ke arah yang berbeda Yang lebih menarik adalah lebih banyak orang melakukan untuk mempertajam pemahaman Pemahaman kita tentang apa peran budaya dalam proses politik Sebagai contoh, bidang sosialisasi politik relatif tidak aktif selama puluhan tahun Baru-baru ini, para ilmuwan sosial mulai meninjau kembali temuan awal Mengingat kemajuan dalam penelitian mereka yang berkaitan dengan pengembangan psikologi mental Komisi politik dan pembantukan nilai dan studi generasi politik sikap Pentingnya ideologi politik untuk studi politik dan budaya Belum hilang meskipun terus berjuang tentang bagaimana untuk mendefinisikan ideologi Kita tahu bahwa orientasi politik berbasis luas di masyarakat Telah memainkan peran dalam pola yang berkaitan dengan sistem politik Serta dalam pilihan pengelompokan dan analisis politik Bab berikut membahas tentang politik kehidupan sehari-hari Ekonomi politik Untuk memahami kehidupan seseorang atau hidup kita sendiri Kita harus bisa memahami sejarah masyarakat dan bagaimana hubungannya dengan individu Masalah ekonomi politik itu menunjukkan bagaimana pengaruhnya kehidupan kita sehari-hari Tidak terlepas dari kelas sosial kita sekarang ini Budaya mempengaruhi kepercayaan politik Nilai utama itu membantu menjelaskan sikap kita tentang pusat-pusat pemerintah Di sekitar individualisme atau otonomi Kerja keras dan prestasi individu dihargai dan memberikan penghargaan materi Di materi diperlukan untuk memotivasi orang-orang Dimana keyakinan semacam itu umumnya dikaitkan dengan pendekatan life safe fire Atau lepas tangan untuk mengatur keterlibatan dalam urusan ekonomi suatu negara Selanjutnya membahas tentang partisipasi politik Tujuan dalam bab ini tentang cara partisipasi politik dikonsep dalam sesuatu politik Kerangka teori mendekati studi tentang politik partisipasi Dengan asumsi berbeda tentang peran yang dimainkan partisipasi dalam mempengaruhi distribusi kekuatan dalam suatu masyarakat Bidang analisis dalam sosial politik Bidang analisis dalam sosial politik terkait dengan bentuk partisipasi politik yang sangat spesifik Yang pertama politik pemilihan dan pemilihan Yang kedua kerakaan sosial dan politik Yang ketiga terorisme Bidang-bidang khusus ini merupakan titik fokus sosiologi politik Dimana peneliti paling banyak aktif dalam memahami bagaimana bentuk-bentuk khusus partisipasi politik Ini mempengaruhi kekuasaan dalam masyarakat Sebagai gagas partisipasi dalam kehidupan sipil Didefinisikan sebagai sebagian besar dalam pengertian tradisional tentang aksi politik Serta membantu mempertahankan sosial negara Sebab berikut memahas tentang pemilihan dan pemungutan suara Kerangka teoritis pluralis menekankan nilai suara dan pemilihan umum Sedangkan irik dan perspektif kelas atau maksis mempertanyakan signifikasi dari pendapat tersebut Banyak pekerjaan yang mendukung sudut pandang pluralis dengan asumsi pentingnya pemilihan demokrasi Pemilihan menekankan pentingnya masalah dalam pemilihan Dan sementara posmodernisme memegang kelas itu Pemaruh menurunkan umum dan politik semakin kacang Sistem pemilihan termasuk perwakilan proporsional jumlah partai dan wajib pemungutan suara Memiliki pemaruh signifikan terhadap jumlah menilai sejarah nasional Sebagian besar analisis komparatif pemungutan suara telah dilakukan dalam masyarakat industri maju Tetapi bahkan sampai sekarang ini telah memprediksi pula pemungutan suara di seluruh masyarakat Ini belum menghasilkan hasil yang konsisten atau yang bagus Sosiologi politik perlu melakukannya memperluas kembali perhatian mereka ke lebih banyak negara Dan juga terlibat secara mendalam studi dari negara-negara tertentu Untuk memahami proses pemungutan suara yang secara dinamis Bab berikut tentang gerakan sosial Gerakan sosial melihat sebagai politik dengan cara lain Telah melakui bahwa non-institusi politik nasional dan kelembagaan saling terkait dan saling tergantung Gerakan sosial adalah komponen kunci dari sosiologi politik itu sendiri Yang adil seperti pemulihan umum, budaya politik, sosialisasi politik, dan sebagainya Politik melibatkan studi kekuatan dan gerakan sosial berusaha untuk mendapatkan kekuasaan dan untuk mempengaruhi negara Kadang-kadang menggunakan kekerasan sebagai mekanisme pengaruh Seperti hanya memilih purga ke tempat pemungutan suara dan sektor surat suara dalam kotak suara Gerakan sosial itu berubah Demonstrasi-demonstrasi yang dilakukan oleh para mahasiswa Gerakan sosial adalah komponen kunci dari sosiologi, sosialisasi politik, dan sebagainya Politik melibatkan studi kekuatan dan gerakan sosial berusaha untuk mendapatkan kekuasaan dan untuk mempengaruhi negara Kadang-kadang menggunakan protes dan kekerasan sebagai mekanisme pengaruh Seperti hanya pemulihan Pemulihan dan dimana kita pergi ke tempat pemungutan suara dan sektor surat suara dalam kotak suara Gerakan sosial itu berubah demonstrasi Demonstrasi yang dilakukan oleh para mahasiswa di berbagai kantor Seperti kantor gubernur Kadang di depan kampus-kampus Terkait dengan masalah yang mereka kurang terangga Yang tidak seharusnya dilakukan oleh pihak tersebut Yang berikut adalah kekerasan dan terorisme Terorisme itu merupakan tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan Yang ditujukan kepada sesaran secara acak Yang berakibat pada kerusakan, kematian, ketakutan, ketidakpastian, dan keputusan Tindakan kekerasan dan terorisme itu berawal dari sikap intoleran Yang merupakan ancaman serius bagi kemanusiaan Tindakan teror tidaklah sesana dengan validasi yang motifnya merusak benda-benda fisik maupun fisik Korban tindakan terorisme seringkali adalah orang yang tidak bersalah Teroris atau kekerasan Biasa terjadi di lingkungan sekitar kita Terutama pada negara kita, negara Indonesia itu seringkali terjadi tindakan-tindakan seperti itu Itu sangat membahayakan banyak orang Yang berikut mengenai globalisasi Globalisasi merupakan suatu proses yang mendunia Dimana terus itu yang membuat manusia sering terbuka dan mengatur satu-satu sama yang lain Tanpa batas waktu dan jarak Proses globalisasi ini Tidak merusak Atau Melemahkan Tetapi Merupakan fenomena nyata Yang mengubah setiap lembaga sosial Termasuk negara bangsa Dengan cara Yang memiliki konsekuensi positif Dan negatif Untuk semua orang Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati